Marta, kok dari tadi kamu diang aja sih? Aku lagi mikirin Nisa. Memangnya Nisa kenapa? Jadi begini, kemarin itu sudah keluar pengumuman lomba membuat puisi yang diadakan di wilayah kita. Terus apa hubungannya dengan Nisa? Sebenarnya Nisa ikut dalam lomba membuat puisi itu. Dan kemarin waktu pengumuman, nama Nisa tidak ada dalam daftar pemenang. Oh, artinya Nisa kalah gitu. Hah? Yang benar? Nisa kalah? Iya. Oh, iya. Kasian ya Nisa. Iya kok betul, Chan. Nisa pasti sedih sekali. Kenapa harus sedih kalau kalah? Artinya puisinya jelek. Eh, ewayan. Jangan kasar begitu, dong. Kita kan seharusnya mendukung Nisa. Itu sudah. Ya udahlah, kita pulang aja yuk. Nanti sore kita ketemu di pondok baca. Siapa tahu nanti Nisa datang. Iya, yuk kita pulang. Oke. Nisa, syukurlah kau datang. Eh, kenapa tadi pagi tidak datang ke lapangan? Hmm, iya. Nisa kenapa, eh? Masih sedihkah karena lomba puisi itu? Huh, tidak perlu sedih, ye. Siapa tahu di lomba berikutnya nanti Nisa menang. Mungkin memang saya ya yang gak pandai menulis puisi. Eh, 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 eh. Siapa bilang? Puisi Nisa bagus-bagus sudah. Marta suka sekali. Tapi nyatanya kan gak menang. Iya mungkin belum beruntung saja. Itu bukan masalah keberuntungan. Eh, eh, maksud wayan apa? Ya gitu deh. Dalam lomba puisi, mana ada faktor keberuntungan? Yang ada itu bakat dan kepintaran. Jadi, maksudnya kamu teh apa? Ya, masa harus dijelasin lagi sih? Katanya jago nulis puisi. Eh, tapi kalah. Eh, wayan. Kenapa kok teh gak betul? Ih, iya nih wayan. Jangan dengerin, Nis. Wayan lagi ngigu kali. Aku tuh cuma bilangin faktanya. Kalau kalah, artinya gak jago dong. Ah, kosong bicara fakta. Fakta apaan sih? Kayak ngerti aja. Katio bilang, fakta itu keadaan yang sebenarnya. Wayan tahu apa tentang puisi Nisa? Eh, Marta sering baca. Dan itu bagus sekali. Paling bagus di seluruh Indonesia. Loh, buktinya tingkat wilayah aja kalah. Iya wayan, kamu benar. Saya memang gak berbakat. Gak pintar. Gak jago bikin puisi. Tuh kan. Gara-gara wayana. Nisa jadi menangis, Toh. Iya nih wayan. Tanggung jawab tuh. Ntar diaduin ke KDW loh. Loh, kok aku lagi sih? Yang disalahin? Oh iya. Memangnya yang bikin Nisa nangis siapa? Ayo. Aduh wayan. Jahat. Jahat sekali ya. Mengatakan yang sebenarnya? Dibilang jahat? Terus? Apa aku harus bilang? Nisa, kamu hebat kok. Jurinya aja yang gak ngerti tentang puisi. Begitu. Iya gak gitu juga sih. Itu sama aja ngatain juri gak benar, Yan. Nah, tuh tau. Terus gimana dong? Nisa kan sedang sedih. Sebagai teman, kita harus menghiburnya. Bukan malah tambah membuatnya sedih. Eh. Nisanya aja yang cengeng tuh. Ih, wayan. Kok ini? Hei, hei. Ada apa ini? Kenapa kalian bertengkar? Begini kakak. Oh, begitu. Iya kakak. Nisa tadi pulang sambil nangis. Hmm, begini ya. Yang perlu kalian ingat, dalam lomba apapun, menang dan kalah adalah wajar. Sudah resiko. Tuh, dengar. Iya. Tapi bagi yang menang, tidak perlu sombong. Apalagi sampai mengolok-ngolok yang kalah. Dan bagi yang kalah, tidak boleh marah, sedih, ataupun patah semangat. Tuh, gak perlu sedih. Eh, eh. Tidak boleh juga mengolok-ngolok yang kalah, wayan. Iya nih. Lagian wayan kan gak ikut lomba. Kok malah mengolok-ngolok Nisa sih? Sebagai teman, kalian harus mendukung, dan mendampingi teman dalam suka dan duka. Itu yang disebut sahabat. Tuh, dengarin. Nah, adik-adik. Seru kan ceritanya? Sekarang waktunya mencatat pertanyaan. Pertanyaannya adalah, Bagaimana pendapatmu tentang sikap wayan terhadap Nisa? Dicatat ya. Bagaimana pendapatmu tentang sikap wayan terhadap Nisa? Jauh pertanyaan ini sebagai tugas ya. Sebelum kembali menyimak kelanjutan cerita sahabat pelangi, sekarang ada sahabat lainnya yang ingin berbagi cerita saat belajar di rumah. Yuk kita lihat. Halo teman-teman, nama aku Gaisan. Selama ada virus corona, kita belajarnya di rumah aja ya. Ditemani mama dan papa. Dadah! Hai guys, my name is Adif Alma Larisumampau. This is my family. This is my father. This is my mother. And this is my mother.